Intro Dalam waktu yang bersamaan, G-Shock telah mengumumkan secara resmi Dragon Ball Z Edition dan seris One Piece Edition Di laman media sosial official G-Shock Jepang dan Asia di situs worldgshock.com Beberapa hari yang lalu, G-Shock secara resmi mengenalkan tampilan dari jam tangan Dragon Ball Z bersamaan dengan One Piece Edition ini Hal ini tentunya akan menarik penggemar anime One Piece yang kita ketahui adalah salah satu anime yang tersukses hingga saat ini Sejak diluncurkan pada tahun 97 silam, yang saat ini sudah tersebar hingga 473 juta kopi dan beredar di 43 negara G-Shock One Piece Edition ini menampilkan karakter utama yaitu karakter Luffy Pada tampilan case dan strapnya dengan keseluruhan bodi dan strapnya berbahan dasar resin Seri ini dikenal dengan SKU GA110JOP1A4 dengan tampilan warna hitam dan ilustrasi Luffy berwarna putih dan merah Dan juga menggambarkan karakter Luffy dengan tubuh yang semakin kuat Jam tangan ini mengaplikasikan tampilan GA110 dengan diameter 51,2 mm dengan ketebalan 16,9 mm Pada jarum sub-dialnya, didesain dengan bentuk topi jerami yang dimiliki oleh karakter Luffy Kemudian, pada sebelah penunjuk angka 3-nya memiliki tulisan Wanted yang sangat khas dengan anime One Piece Jam tangan ini sudah didukung dengan fitur shock dan magnetic resistance Dan yang uniknya lagi, kombinasi desain dan dial pada jarumnya itu membentuk logo X Seperti luka pada dada karakter Luffy di serial One Piece G-Shock One Piece Edition ini memiliki fitur LED light berwarna amber Juga memiliki fitur work time, stopwatch, timer, dan 5 alarm harian Juga dilengkapi dengan auto kalender hingga mencapai 2099 Dan juga ada format waktu 12-24 jam dengan akurasi lebih kurang 15 detik dalam sebulan Untuk ketahanan baterainya hingga mencapai 2 tahun Edisi One Piece ini dikemas dengan tampilan kemasan yang eksklusif pada boxnya Serta pada back case-nya memiliki logo dari One Piece Hmm, sangat menarik untuk dinantikan Semoga saja cepat masuk ke Indonesia Dan dapatkan harga terbaik hanya di jamtangan.com Oke, sekian video dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya Bye Bye